Pembersihan penyekatan PPKM Darurat di Kota Bandung, Jawa Barat dilakukan di 41 ruas jalan. Salah satu jalan yang disekat adalah jalur perbatasan antara Kota Bandung dan Cimahi. Ramainya lalu lintas membuat kemacetan terjadi hingga 5 km. Petugas gabungan TNI dan Polri menutup 41 ruas jalan yang ada di Kota Bandung selama peterapan PPKM Darurat. Salah satu jalan yang disekat adalah kawasan Jalan Raja Wali yang berdekatan dengan perbatasan antara Kota Bandung dan Cimahi. Banyaknya volume kendaraan yang ingin melewati jalan tersebut menimbulkan kemacetan hingga 5 km pada Senin sore. Akibat terkebak macet, banyak kendaraan roda dua yang nekat menerobos dengan naik ke atas perotuan. Menurut salah satu pengendaraan, kemacetan sudah memanjang hingga kawasan perbatasan Cimahi dan Kota Bandung. Berapa kilo sih, Kang? Kurang lebih di angka 4-5 kilo-anak kurang lebih. 4-5 kilo ya? Saya makan waktu juga ya untuk pengendara sendiri, Kang? Iya, 20 menitan mah ada lah, kayaknya 20 menitan lebih, kira-kira. Penutupan 41 ruas jalan ini akan terus diterapkan oleh pemerintah hingga 20 Juli mendatang guna menekan mobilitas warga selama PPKM Darurat. Dari Bendung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan.